Sekarang saatnya kita masuk ke Open Mic Challenge. Di sini akan ada seorang selebritis yang kita tantang untuk open mic secara langsung di depan Anda. Mau tahu siapa selebritis yang jadi korban kita malam ini? Yuk Om Ramun, kita tunjukkan siapa dia. Open Mic Metro TV, stand-up komedi Indonesia. Dalam setiap acara Open Mic kita menyediakan satu segmen yang kita sebut sebagai Open Mic Challenge. Yang mengundang bintang-bintang top atau artis terkenal untuk mencoba berstand-up komedi. Kali ini kita tampilkan seorang bekas penyanyi cilik yang kemudian menjadi pria ganteng dan kemudian menjadi seorang bintang sinetron. Inilah Joshua. Wah Joshua sudah gede ya. Motivasi, ya pasti penasaran gimana rasanya menjadi seorang komik kan? Nah, malam inilah saatnya saya merubah diri menjadi seorang komik sih. Komik yang tidak dijamin kelucuan yang begitu. Ini pertama kali stand-up komedi atau? Pertama kali, pertama kalinya. Oke, kita lihat nanti bagaimana Joshua pertama kali menjalankan profesi barunya. Yang akan datang dia akan menjadi seorang komik, ya? Ya, mudah-mudahan. Oke, kita beri tempat nanya meriah untuk Joshua. Nama gue Joshua Soherman. Dan malam ini gue sebenernya gak tau suruh ngapain. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu gue ditelepon. Joshua bisa gak di Metro TV untuk open mic gitu. Gue bingung mic yang mana yang harus gue open gitu kan? Apakah mic Tyson atau mic Lewis gitu? Gue gak ngerti, tapi ternyata open mic itu adalah stand-up komedi gitu kan? Dalam hal ini, malam ini, gue pengen sebenernya menyampaikan keprihatinan gue dan kegelisahan gue. Mengingat dan melihat masa anak-anak jaman sekarang. Semua mungkin disini setuju ya? Bahwa masa anak-anak jaman kita dulu itu lebih indah daripada masa anak-anak jaman sekarang. Setuju? Siapa yang kasian ngeliat anak-anak jaman sekarang? Ada yang prihatin? Ada yang prihatin. Kayak presiden loh pake prihatin segala. Jadi, kalau gue sedihnya kenapa? Karena beberapa hari yang lalu, Gue mengantar adik gue yang masih kelas 4 SD, cewek, Ke sekolahnya. Eh, bukan mengantar, menjemput. Menjemput dia. Gue datang ke sekolahnya, terus gue cari di kelasnya gitu kan? Gak ada. Di kelasnya gak ada dia. Adanya, cuman temen kelasnya dia yang juga kelas 4 SD. Mereka lagi pacaran. Kelas 4 SD pacaran, lo mau ngapain? Ya gak? Udah gitu. Kenapa gue bisa tau mereka pacaran? Karena mereka masih kelas 4 SD, cewek sama cowok. Ngomongnya panggilnya apa? Mimi Pipi. Gue dateng ke kelasnya kan? Lagi mojok aja itu berdua. Iya ya, kelas 4 SD gitu. Mimi, Mimi sayang banget sama Pipi. Pipi, Pipi juga sayang sama Mimi. Gue yang tadi mau nanya, Adik gue mana salah gitu? Aurel mana? Aurel. Gitu kan? Aurel lagi di sevel gitu. Aduh. Gue gak ngerti gitu kan? Terus aja yaudah. Gue samperin kan? Karena emang gue harus nyari adik gue. Gue kakak yang baik. Gue cari. Adik gue namanya Joseline ya, masih kelas 4 SD. Gue tanya dong baik-baik ke yang cewek gitu kan? Karena adik gue cewek. Maaf deh, gitu. Liat adik saya gak? Terus dia kan posisinya, dia ngebelakangin gue ya? Terus dia balik badan dengan rambut belah tengah dan behelnya gitu. Maaf, kenapa? Gue shock dong. Oh, oke. Liat adik aku gak? Namanya Joseline. Terus dia sambil bengong gitu mikir, Joseline, anak sevel mana ya? Sakit nih anak sakit nih. Gue mikir, kenapa anak jaman sekarang sebegitunya gitu? Emang pacaran gak bisa sabar dikit apa? Kelas 4 semester 1 udah pacaran. Sabar, tunggu semester 2 kenapa sih? Gue aja pacaran. Ya ampun gue pacaran kelas 5. Pertama kali pacaran. Gue mikirnya kenapa anak-anak jaman sekarang seperti itu? Salah satunya karena mereka mengkonsumsi apa yang tidak seharusnya mereka konsumsi. Betul? Misalnya lagu. Anak-anak jaman sekarang mana ada sih yang hafal lagu Taman Kanak-anak? Gue gak bilang lagu gue bagus juga. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Kalau misalnya Samdeo lo punya anak, itu didengerinnya yang sesuai. Misalnya lagu Taman Kanak-anak, lagu triokwek-kwek. Jangan lagu gue juga. Lagu gue setelah gue pikir-pikir ya. Misalnya triokwek-kwek itu belajar tentang apa, menyimpan uang jajan ya. Terus Giovanni belajar tentang menabung. Lagu gue kok diobok-obok ini apa meaningnya? Dan kenapa gue sayang setelah lagu besar? Iya pokoknya gitu. Tapi kadang-kadang lagu-lagu anak-anak itu juga ada yang membuat generasi mereka jadi terlihat lebay. Misalnya lagu Menanam Jagung. Ada yang tau lagunya? Itu lagu yang sangat apa ya, membuat generasi menjadi didramatisasi. Lagunya kan, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil cangkulmu, kita bekerja tajemu-jemu. Terus gimana? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Lo bisa bayangin gak? Nanam jagung pakai cangkul. Saya ingat gue zaman SMP dulu, kalau lo mau nanam jagung, itu lo cuma perlu korek-korek tanahnya. Lo masukin 3-4 butir, lo tutup lagi, lo siram. Bener gak? Ini ngapain pakai cangkul segala? Cangkulnya yang dalam lagi. Lo mau menanam jagung apa menanam jenasa? Ada lagi, lagu balonku ada 5. Itu lagu yang gak valid, ngajarin anak-anak buat kepo. Balonku ada 5, 5 ya, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Malatus balon, hijau, dor, hatiku sangat kacau. Tetep aja gue gak setuju. Kenapa? Emang gak bisa diganti liriknya hatiku sangat kaget gitu yang lebih, lo bisa bayangin ya bikin video klipnya ya. Hatiku sangat kaget gitu kan. Meletus balon, hijau, dor, hah, kaget. Lumrah ya, lumrah ya. Kalau hati kacau itu identik dengan putus cinta, kehilangan seseorang, depresi shock, itu hatinya kacau, bener. Jadi kalau zaman sekarang dipraktekin dalam video klip, anak-anak gitu kan, rame-rame bawa balon, lima, balonku ada lima rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ini hatinya kacau nih ya. Meletus balon hijau, dor. Terus dia langsung slow motion gitu. Ini gak mungkin. Terus temennya datang dengan hati yang kacau juga. Lo sabar ya, lo sabar. Lo duduk dulu, lo berdoa. Gue udah panggil tukang balon, lo sekarang berdoa aja oke. Terus tukang balonnya keluar sambil buka stetoskop gitu kan. Maaf pemilik balon hijau. Iya saya pak. Kamu sudah berusaha sama buka amin. Tapi, Tuhan berkehendak yang lain. Tidak. Enakku, Jesus, saya herman, jawab malam. Joshua, kasih tau sama manajer kamu, mulai sekarang terima tawaran untuk menjadi seorang stand-up komedi. Ini untuk pertama kalinya Joshua stand-up komedi dan ternyata berhasil dengan baik. Tinggal memperbaiki sedikit-sedikit, jangan terlalu cepat, dan kemudian materinya mesti lebih ditulis dengan teori-teori yang lebih lengkap. Tepuk tangannya Maria untuk Joshua. Thank you. Jadi, gimana nih rasanya? Setelah 30 menit dihibur oleh para calon stand-up komedian berbakat Indonesia, seru kan? Nah, minggu depan kami akan hadir lagi dengan komik-komik yang lebih yahut. Jangan lupa saksikan terus Open Mic Metro TV setiap selasa malam. Maju terus Tendak Komedi Indonesia di Palakom tu. Wano kan kemarin kecepung pasak huyuk. Tuh, budi gantung. Pakai yang gitu. Gue ngobrol blablabla terus sama guru gue dilempar pakai penghapus. Blah, kenapa? Terus gue ditanya, Nopel, ngapain kamu ngobrol waktu ibu lagi ngajar? Gue tanya balik, lah ibu ngapain ngajar waktu saya lagi ngobrol? Tensi saya memang tingginya se-Doni Kusuma. Dengan muka ganteng seperti Leonardo DiCaprio, dengan kekayaan seperti Donald Trump. Tapi, jadinya cuma sekitar 163, berat 60, tapi orang bilang kalau kecil juga binatang kancil, binatang semut, biar kecil enak di mood-mood. Itu gue jamin. Gue sering banget nembak cewek, bak mau gak jadi pacu saya, gue langsung digampar. Cewek kedua gue tan... Cewek kedua gue tembak lagi, gue langsung dipa... Terima kasih telah menonton!